Sementara itu masih seputar BBM bersubsidi pemirsa, kita bergeser ke Kementerian Ketenaga Kerjaan yang memastikan bahwa akhir pekan ini bantuan subsidi upah atau gaji imbas kenaikan BBM bersubsidi siap cair dan disalurkan ke masyarakat. Kepastian subsidi gaji ini menyusul usai Kementerian Ketenaga Kerjaan menerima data pekerja dari BPJS Ketenaga Kerjaan untuk tahap awal dan nantinya BSU akan disalurkan untuk 5,9 juta pekerja. Usai penyerahan data pekerja dari BPJS Ketenaga Kerjaan kepada Kementerian Ketenaga Kerjaan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja bersama dengan Bank Himbara dan PT. POS Indonesia Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah memastikan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji imbas kenaikan BBM dipastikan akan cair pada akhir pekan ini. Untuk tahap awal, pemerintah akan mengirimkan BSU kepada 5,9 juta pekerja dari 16 juta pekerja penerima subsidi gaji yang dapat disalurkan pada akhir pekan ini sebesar Rp600.000 setiap pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau senilai upah minimum provinsi. Artinya pekerja yang setara atau dibawah ketentuan upah minimum provinsi kota atau kabupaten berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Bahwa terdapat 16.198.731 pekerja atau guru yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU. Dari data ini, dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenaga Kerjaan ke Kementerian Ketenaga Kerjaan secara bertahap. Selanjutnya, Kementerian Ketenaga Kerjaan akan melakukan check and screening serta pemadanan data terhadap bantuan lain-lain seperti bantuan kartu prakerja, BPUM, PKH, PNS, L4I, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan. Nantinya, dana bantuan gaji langsung dari pemerintah ini diberikan kepada Bank Himbara dan PT. POS yang nantinya akan ditransfer ke rekening pekerja. Dari Jakarta, Defirmansyah, IDX Channel. Bantuan subsidi upah atau BSU tadi kita harapkan memang bisa menjadi salah satu untuk membantu masyarakat untuk mengimbangi kenaikan harga BBM bersubsidi karena memang kenaikan harga biasanya memang terjadi di sektor pangan, termasuk transportasi, sehingga diharapkan memang BSU ini meskipun tidak terlalu besar nominalnya, tapi kita harapkan bisa menjadi bantalan untuk membantu. Meskipun memang kenaikan harga ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan gaji 3,5 juta, semua lapisan masyarakat kena. Tapi memang akhirnya pemerintah harus memilih lapisan yang terbawah untuk diberikan bantuan subsidi upah. Semoga segera cair dan bisa dirasakan manfaatnya. Baik, pemerintah, tetaplah bersama kami. Power Breakfast segera kembali usai jeda sesaat lagi.